Intro Salam, Wisna, Wira, Widayaga Halo Sobat Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara Berjumpa kembali dengan kami Serdapong Bumazdat Sari Lidang Yang akan memberikan informasi terupdate Teraktual dan terpercaya Kegiatan prajurit Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara Yang akan kami hadirkan untuk Anda Dalam liputan Wisna, Wira, Widayaga, Semakan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Selaku Direktur Latihan Resmi membuka latihan pelibatan POMAL Dalam operasi gabungan tahun anggaran 2023 Yang dilaksanakan di lapangan hitam Makro Puskomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Latihan kali ini merupakan salah satu bentuk upaya Agar Polisi Militer TNI Angkatan Laut Lebih profesional dan mampu menyelesaikan tugas yang diberikan Dengan hasil optimal dalam mendukung tugas pokok TNI AL Khususnya dalam pelaksanaan operasi militer perang Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Memberikan pembekalan kepada siswa pendidikan pembentukan perwira Angkatan 53 Tahun Anggaran 2023 Bertempat di gedung JOPR Kodik Latal, Surabaya Dalam kesempatan tersebut dan Puskomal menyampaikan Bahwa hakikat menjadi seorang perwira adalah harus selalu mengisi diri Agar bisa adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Sehingga memiliki keterampilan untuk mendukung tugas Prajurit Polisi Militer Angkatan Laut Turut serta pada ajang Lomba Cerdas Cermat Hukum Yang digelar oleh Dinas Hukum TNI Angkatan Laut Yang dilaksanakan di gedung Serbaguna Den Mama Besal, Cilangkap, Jakarta Timur Kegiatan kali ini secara resmi dibuka oleh Aspers Kasal Laksamana Muda TNI, Paulus Rahmat Wahyudi Dalam sambutannya Aspers Kasal menyampaikan Bahwa Lomba Cerdas Cermat kali ini merupakan salah satu upaya Dinas Hukum Angkatan Laut Dalam rangka menambah ilmu pengetahuan tentang hukum Yang tentunya akan banyak berguna dalam kedinasan nantinya Kegiatan kali ini diikuti oleh personel Bintara dan Tamtama Dari 13 Kotama TNI AL Menjelang pelaksanaan manuver lapangan latihan pelibatan pomal Dalam operasi gabungan TNI tahun 2023 Kolonel Laut PM, Jul Kipli SHMHM TR Hanla Selaku wakil direktur latihan Memimpin pelaksanaan kegiatan taktikal floor game Yang berlangsung di gedung RB Supardan, Makopus Pomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Taktikal floor game digelar Guna memastikan kembali seluruh pelaku yang tergabung dalam latihan pelibatan pomal Dalam operasi gabungan TNI tahun 2023 Dapat memahami seluruh rangkaian kegiatan digeladi lapangan menit per menitnya Sehingga ada gambaran tentang situasi yang akan mereka hadapi nantinya Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Samista SH Yang didampingi oleh Ketua Cabang BS Jalasena Stripus Pomal Nyonya Nunung Samista Menghadiri upacara serah terima tiga jabatan strategis di jajaran TNI AL Bertempat di lapangan Apelma Besal, Cilangkap, Jakarta Timur Dalam kegiatan upacara sertijak tersebut Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali Memimpin jalannya upacara serah terima jabatan strategis di jajaran TNI AL Ketiga jabatan strategis tersebut Di antaranya adalah sertijab dan kodiklatal gubernur AAL dan dan pus penerbal Dalam amanatnya Kasal menyampaikan Bahwa serah terima jabatan merupakan perwujudan dari komitmen Untuk terus melaksanakan generasi kepemimpinan di lingkungan TNI AL Yang harus terus berjalan demi kemajuan organisasi Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana pertama TNI Julkipli SHMTR Hanla Didampingi oleh Nyonya Niken Julkipli Melaksanakan laporan korps kenaikan pangkat kepada Panglima TNI Laksamana TNI Yudom Margono Yang bertempat di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur Dalam acara tersebut Panglima TNI memimpin secara langsung laporan kenaikan pangkat Sebanyak 65 perwira tinggi TNI dari 3 matra Di akhir acara laporan kenaikan pangkat tersebut Panglima TNI menyampaikan Bahwa pemberian kenaikan pangkat ini merupakan suatu penghargaan Atas dedikasi dan pengabdian para prajurit TNI kepada bangsa dan negara Ratusan prajurit polisi militer Angkatan Laut Tengah Menggelar latihan pelibatan POMAL dalam operasi gabungan tahun 2023 Di daerah Tajur Halang, kecamatan Cijeruk, Bogor Meskipun sedang berada di medan latihan Seluruh prajurit POMAL sempat menghentikan sejenak sesi latihan mereka Untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah Sholat berjamaah disela-sela latihan sesuai dengan perintah Harian Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali Tentang perkuat keimanan kepada Tuhan Yang Mahasa Sebagai landasan pengabdian yang penuh dengan ketulusan Serta rasa keikhlasan hati sebagai prajurit TNI Angkatan Laut Dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara di laut Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana pertama TNI Julkipli SHM TR Hanla Didampingi oleh Nyonya Niken Julkipli Melaksanakan laporan korps kenaikan pangkat pati TNI AL Di lobi gedung RE Marta Dinata, Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur Dalam acara tersebut Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali memimpin secara langsung laporan kenaikan pangkat Sebanyak 20 pati TNI AL dinaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya Di akhir acara laporan kenaikan pangkat tersebut Kasal menyampaikan bahwa pemberian kenaikan pangkat tersebut Merupakan wujud kepercayaan yang diberikan negara atas dedikasi Serta pengabdian para perwira dalam memajukan organisasi TNI Angkatan Laut Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Mengikuti kegiatan rapat koordinasi nasional netralitas TNI, Polri dan ASN dalam pemilu 2024 Bertempat di Haris Hotel dan Residence Sunset Road, Kota Denpasar, Bali Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Dalam rangka pengawasan netralitas aparatur sipil negara, anggota TNI dan anggota Polri pada pemilihan umum serentak tahun 2024 Dalam rangka lebih mengenalkan TNI Angkatan Laut kepada masyarakat, berbagai kegiatan dilakukan Salah satunya adalah berkenalan dan menyapa anak-anak sekolah yang sengaja datang saat pelaksanaan latihan Polisi Militer Angkatan Laut Di Desa Tajur Halang, Kecamatan Cijeruk, Bogor Kedekatan dan keceriaan anak-anak dengan prajurit TNI Angkatan Laut seperti ini tidak bisa dibuat-buat Jika mereka senang dengan kehadiran kami, maka mereka akan mengekspresikan kegembiraan mereka, begitu pun sebaliknya Kegiatan ini sebagai potret kedekatan TNI dengan masyarakat khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa Sehingga ke depan TNI akan lebih mencintai dan dicintai rakyat Sebagai sarana dalam mempererat hubungan kebersamaan dan kekeluargaan antara warga dengan TNI Angkatan Laut Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, menggelar acara nonton bareng layar tancap bersama masyarakat di Desa Tajur Halang, Kecamatan Cijeruk, Bogor Kegiatan nobar kali ini digagas langsung oleh dan pus pomal laksamana muda TNI Samista SH Di sela-sela latihan pelibatan pomal dalam operasi gabungan tahun 2023 kali ini Kegiatan nobar kali ini merupakan salah satu program untuk memberikan hiburan kepada masyarakat sekaligus sebagai wujud kemanunggalan TNI AL dengan rakyat Masyarakat cukup banyak yang menonton dan di tengah tontonan tersebut masyarakat bisa berinteraksi dengan prajurit pomal Guna meningkatkan profesionalisme prajurit dalam pelaksanaan operasi militer perang Pusat Polisi Militer Angkatan Laut menggelar latihan pelibatan pomal dalam operasi gabungan tahun 2023 yang digelar Desa Tajur Halang, Kecamatan Cijeruk, Bogor Kegiatan manuver lapangan pada latihan kali ini melibatkan ratusan prajurit pomal diantaranya para dan pom dan danden pom jajaran pomal seluruh Indonesia Komandan Pus Pomal Laksamana Muda TNI Samista SH Selaku Direktur Latihan menyampaikan bahwa latihan kali ini merupakan salah satu bentuk upaya agar polisi militer TNI Angkatan Laut lebih profesional dan mampu menyelesaikan tugas yang diberikan dengan hasil optimal dalam mendukung tugas pokok TNI AL khususnya dalam pelaksanaan operasi militer perang Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH didampingi oleh Ketua Cabang BS Jala Senastri Pus Pomal, Nyonya Nunung Samista beserta seluruh pengurus Jala Senastri Pus Pomal menggelar acara bakti sosial di Desa Tajur Halang, Kecamatan Cijeruk, Bogor Kegiatan bakti sosial berupa pembagian sembako ini diberikan kepada masyarakat Desa Tajur Halang berupa paket sembako yang diserahkan secara simbolis usai manuver lapangan latihan pelibatan pomal dalam operasi gabungan TNI tahun 2023 Bakti sosial ini bertujuan untuk membangkitkan semangat berbagi, menjaga solidaritas, menumbuhkan kepedulian sosial yang harmonis antar sesama Setelah melewati beberapa tahap latihan, serta tercapainya pemahaman dan penguasaan prosedur dan tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian militer dalam mendukung penyelenggaraan operasi gabungan TNI dan Pus Pomal Laksamana Muda TNI Samista dengan resmi menutup kegiatan latihan pelibatan pomal dalam operasi gabungan tahun 2023 bertempat di daerah latihan pomal di Desa Tajur Halang, Kecamatan Cijeruk, Bogor Sebagaimana hasil laporan pelaksana latihan? Dapat diambil kesimpulan bahwa semua materi latihan yang telah diprogramkan dapat diterima dengan baik oleh semua peserta latihan Berani menanggung risiko, kegagalan merupakan satu langkah menuju kesuksesan Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Beserta seluruh kerabat kerja bakpen Bus Pomal Kami pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan Jalat Svefa, Jaya Mahi! Terima kasih telah menonton!